Halo, tajia hao, yu cintau lo osa Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan aku, Niko. Selamat datang dalam rangkaian video Mandarin Otodidak. Hwaniin lai tau, cishuehan yu shephin xilie. Hari ini kita akan belajar tentang pekerjaan. Jadi yang pertama, kita akan lihat nama Mandarinnya beberapa pekerjaan. Kedua, kita akan belajar caranya mengungkapkan pekerjaan dan juga tempat bekerja. Dan yang ketiga, kita akan gantian nanyain orang lain, pekerjaannya apa sih? Nah, langsung aja kita mulai. Women kaisurpa. Nah, pertama-tama kita akan mengulang materi sebelumnya. Di sini aku akan kasih kalian pertanyaan. Kalian coba untuk dengerin baik-baik. Kalian renungkan, ya, apa maksud pertanyaannya. Terus kalian coba untuk jawab. Jawabnya boleh ngarang aja, terserah. Dan coba untuk keluar suara. Ya, jangan jawabnya dalam hati aja. Kita mulai. Pertanyaan yang pertama, dengerin baik-baik. Ni hao, ni yau qi nar? Ni hao, ni yau qi nar? Ni hao, ni yau qi nar? Jawaban kalian. Kita lihat pertanyaannya. Ni hao, ni yau qi nar? Ni hao, artinya hao. Ni yau qi nar? Yau, artinya mau. Qi, pergi. Nar? Mana? Ya, ini semua ada di materi sebelumnya. Ni yau qi nar? Kamu mau pergi kemana? Jadi, jawaban kalian harusnya. Wo, yau qi, bla bla bla. Ya, wo, yau qi, bla bla bla. Saya mau pergi ke bla bla bla. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua, dengarkan baik-baik. Ni juo tian qi nar? Ni juo tian qi nar? Sekali lagi. Ni juo tian qi nar? Jawaban kalian. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ni juo tian qi nar? Ini sama seperti sebelumnya. Cuma ada tambahan juo tian. Juo tian artinya? Di materi keempat kemarin ya. Juo tian artinya kemarin. Ni juo tian qi nar? Kamu kemarin kemana? Jadi, jawaban kalian seharusnya. Wo, juo tian qi, bla bla bla. Bisa kita bilang. Wo, juo tian qi, sue xiao. Saya kemarin ke sekolah. Wo, juo tian qi, pan kong shi. Saya kemarin ke kantor. Dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dengarkan baik-baik. Ni ming tian qi pan kong shi ma? Ni ming tian qi pan kong shi ma? Ni ming tian qi pan kong shi ma? Jawaban kalian. Oke, kita lihat pertanyaannya. Ni ming tian qi pan kong shi ma? Ming tian artinya? Yes. Besok. Ya. Pan kong shi. Pan kong shi artinya? Kantor. Ya. Ini juga ada di materi sebelumnya. Ni ming tian qi pan kong shi ma? Kalau ada ma di akhir kalimat, ini artinya yes or no question. Artinya nanyain apakah? Apakah kamu besok pergi ke kantor? Jadi jawaban kalian, kalau memang kalian pergi, bisa dijawab. Boleh jawabannya lengkap. Boleh. Atau dipendekin. Juga boleh. Karena kita sama-sama sudah tahu konteksnya adalah kantor. Ya. Tapi kalau jawabannya negatif, gimana? Kalian nggak pergi ke kantor besok. Bu. Wo ming tian pu qi. Bu. Wo ming tian pu qi. Ya. Kenapa di depan pu? Nada 4. Di belakang pu-nya berubah jadi nada 2. Pu. Nah. Ini ada aturan perubahan nada pu. Ya. Ketika pu ketemu dengan belakangnya, nada 4. Dia akan jadi nada 2. Naik ke atas. Pu. Pu qi. Aku pernah bahas ini di video lainnya. Yaitu di video tips and trick nada mandarin. Ya. Kalian bisa cek lagi. Kalau kalian masih bingung tentang perubahan-perubahan nada. Nah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yang keempat. Dengarkan baik-baik. Nite mama. Jut hian chis shemme. Nite mama. Jut hian chis shemme. Nite mama. Jut hian chis shemme. Jawaban kalian? Jawabannya keluar suara ya. Sambil latihan ngomong juga. Oke. Kita lihat. Nite mama. Jut hian chis shemme. Mama. Mama. Ibu. Ya. Jut hian kemarin chis. Artinya adalah. Ya. Chis makan. Ya. Ini juga di video kemarin. Video keempat tentang kegiatan sehari-hari. Nite mama. Jut hian chis shemme. Mamamu kemarin makan apa? Ya. Jawabannya harusnya. Wot hian chis blablabla. Oke. Nah dari 4 pertanyaan ini. Gimana jawaban kalian? Apakah pola dan struktur menjawab kalian udah bener atau belum? Ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyain aja di komen di bawah. Nah kita masuk ke materi hari ini tentang pekerjaan. Kita lihat beberapa pekerjaan. Yang pertama adalah. Xue sheng. Xue sheng. Kita baca sama-sama. Xue sheng. Xue sheng. Artinya pelajar. Oke. Ini bisa pelajar SD, SMP, SMA, ataupun yang udah kuliah. Semua bisa disebut dengan Xue sheng. Berikutnya yang kedua. Lao shi. Nada tiga. Nada satu. Lao shi. Oke. Lao shi. Kita ulang sama-sama. Lao shi. Lao shi. Artinya guru. Berikutnya. Yuan kong. Yuan kong. Kita ulang sama-sama. Yuan kong. Yuan kong karyawan. General. Bisa jadi karyawan di pabrik, di kantor, dimanapun. Di bank atau dimanapun. Yuan kong. Artinya karyawan secara general. Berikutnya. Kong wu yuen. Kong wu yuen. Nada satu, nada empat, nada dua. Kita ulang sama-sama. Kong wu yuen. Oke. Kong wu yuen. Artinya PMS. Yang bekerja di sektor pemerintahan. Kong wu yuen. Berikutnya. Jiating jufu. Jiating jufu. Kita ulang sama-sama. Jiating jufu. Jiating jufu. Artinya ibu rumah tangga. Ya. Berikutnya. I-sheng. I-sheng. Nada satu, nada satu. Kita ulang sama-sama. I-sheng. Artinya dokter. Oke. Nah. Berikutnya kita lihat caranya untuk mengungkapkan pekerjaan kita. Kita bisa bilang. Woh. Shi. Yiwei. Shue sheng. Shi. Artinya adalah. Yiwei. Seorang. Shue sheng. Pelajar. Woh. Shi. Yiwei. Shue sheng. Saya adalah seorang pelajar. Oke. Nah. Sama seperti di bahasa Indonesia. Yiwei. Seorang. Ini bisa kita ilangin kalau memang nggak perlu. Kalau memang kepanjangan. Kita bisa bilang saya adalah pelajar. Woh. Shi. Shue sheng. Ya. Bisa diganti dengan. Woh. Shi. Yuen kong. Dan sebagainya. Di sini kita coba latihan baca sama-sama. Woh. Shi. Yiwei. Shue sheng. Woh. Yiwei. Shue sheng. Oke. Hau te. Hen hao. Berikutnya kita lihat. Ketika kita bilang. Woh. Yuen kong. Woh. Tok. Mei. 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 Yuen kong. Apa artinya? Woh. Shi. Yuen kong. Saya adalah. Karyawan. Woh. Mei. 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 Adalah. Adik perempuan. Ya. Ada di materi pertama. Woh. Mei. Ye. Shi. Yuen kong. Di sini kita ketemu kata. Ye. Ye. Artinya. Juga. Ya. Kata bantu. Ye. Shi. Yuen kong. Juga. Adalah. Karyawan. Saya. Adalah. Karyawan. Adik perempuan saya. Juga. Karyawan. Oke. Oke, kita baca sama-sama di sini. Woshi yuankong. Wotak meimei, ye shi yuankong. Oke, nah jadi kata ye ini secara struktur letaknya sebelum kata kerja. Jadi misalnya kita mau bilang, saya kemarin pergi ke sekolah. Adik laki-laki saya juga pergi ke sekolah. Kita bilangnya, kemarin saya pergi ke sekolah. Kemarin tadi, Jotian wo qi xue xiao. Kemarin saya pergi ke sekolah. Adik laki-laki juga pergi ke sekolah. Tidik, ye qi xue xiao. Tidik, ye qi xue xiao. Jadi ye kita letakkan sebelum kata qi. Adik juga pergi ke sekolah. Oke, berikutnya kita akan lihat beberapa tempat kerja. Tambahan keterangan tempat. Yang pertama, ta xue. Nada 4, nada 2, ta xue. Kita ulang sama-sama. Ta xue. Oke, ta xue artinya universitas. Berikutnya, kata kerja. Xue xie. Nada 2, nada 2. Xue xie. Kita ulang sama-sama. Xue xie. Xue xie artinya belajar. Nah, ta xue dan xue xie ada kesamaannya yaitu karakter xue. Xue sendiri artinya juga belajar. Artinya dan penggunaannya itu bisa ditukar-tukar dengan xue xie. Oke. Ta xue, xue xie. Xue sendiri artinya belajar. Berikutnya, yin hang. Nada 2, nada 2. Yin hang. Kita ulang sama-sama. Yin hang. Oke. Yin hang artinya bank. Ya, yin hang. Nah, ketika kita mau bilang bank ABC. Misalnya, ya. Kita letakkan ABC-nya itu di depan. Kita bukan bilangnya yin hang ABC, tapi kita bilangnya ABC yin hang. Oke. ABC yin hang. Berikutnya, yi yuen. Yi yuen. Ya, kita baca sama-sama. Yi yuen. Oke. Yi yuen artinya rumah sakit. Tadi dokter apa? Masih ingat? Dokter adalah yi sheng. Ya. Yi sheng. Yi-nya di sini sama dengan di kata yi yuen. Jadi, yang ada huruf yi seperti ini. Ini biasanya berhubungan dengan kesehatan atau kedokteran. Oke. Hau te. Kita masuk ke latihan. Ya. Yang pertama, ketika kita mau bilang adik laki-laki saya seorang pelajar. Dia belajar di universitas. Oke. Gimana ngomongnya? Oke. Kita lihat. Adik laki-laki adalah apa tadi? Titi. Ya. Adik laki-laki saya. Wotu titi. Seorang pelajar. Tadi gimana? Yes. Shi shu sheng. Ya. Wotu titi. Shi shu sheng. Wotu titi. Shi shu sheng. Dia belajar di universitas. Ya. Belajar tadi adalah shu shi di universitas. Tadi. Zai ta shu shi. Ya. Ta zai ta shu shi shi. Lah. Kok shu shi itu belajar? Ta shu shi itu universitas. Kenapa belajarnya di belakang? Kenapa kita ngomongnya caita shu shi dulu? Ya. Memang kata keterangan tempat itu letaknya sebelum kata kerjanya dalam bahasa mandarin. Ya. Berbeda dengan bahasa Indonesia, kita suka taruh kata keterangan tempatnya di belakang. Di bahasa mandarin, keterangan tempatnya sebelum kata kerja. Oke. Kita ulang sama-sama. Wotu titi. Shi shu shu sheng. Ta zai ta shu shu shi. Oke. Hau dek. Kita lanjut berikutnya. Ketika kita mau memperkenalkan papa kita misalnya. Papa seorang karyawan. Dia bekerja di bank. Oke. Papa seorang karyawan. Ya. Karyawan tadi adalah. Hmm. Yuan kong. Oke. Papa shi yiwei yuan kong. Papa shi yiwei yuan kong. Berikutnya kita bilang dia bekerja di bank. Bank tadi apa? Yin hang. Nada dua. Nada dua. Yin hang. Ya. Bekerja. Oke. Bekerja ini ada di materi sebelumnya. Ya. Bekerja adalah. Kung cuo. Ya. Kung cuo. Jadinya. Sama seperti di atas ya. Kung cuo. Kata kerjanya kita taruh paling kanan. Setelah keterangan tempatnya. Kita ulang sama-sama. Bapak shi yiwei yuan kong. Ta zai yin hang kong cuo. Oke. Hau te. Han hao. Nah. Berikutnya. Kita lihat gimana sih caranya nanyain orang lain pekerjaannya. Pertama. Kita bisa tanya dengan. Ni cuo. Sama kung cuo. Oke. Cuo. Artinya mengerjakan. Atau melakukan. Ya. Kung cuo. Artinya pekerjaan. Ni cuo. Sama kung cuo. Apa pekerjaan yang kamu lakukan. Oke. Kita ulang sama-sama. Ni cuo. Shen me kung cuo. Uhum. Ngulangnya sambil keluar suara ya. Jangan lupa. Sambil latihan ngomong juga. Ni cuo. Shen me kung cuo. Oke. Apa pekerjaan yang kamu lakukan. Nah. Bahasa Mandarin itu sama seperti bahasa Indonesia. Ya. Misalnya ketika kita pertama kali ketemu orang baru. Ya. Kita tanya dia. Kamu kerjanya apa sih? Ini. Kadang-kadang kedengarannya gak terlalu sopan. Ya. Kalau-kalau misalnya ternyata dia gak punya kerjaan. Dia akan bingung. Gimana jawabnya. Nah. Sama juga di bahasa Mandarin. Ketika kita tanya orang lain. Ni cuo. Shen me kung cuo. Itu. Terlalu direct. Terlalu langsung. Ya. Kadang-kadang gak terlalu ngenakin. Ya. Jadi. Cara tanya kita yang lain adalah. Ni. Kamu sibuk apa sekarang? Ya. Jadi pertanyaan seperti ini gak terlalu direct. Kita nanyain kesibukan dia apa. Tapi. Kalau misalnya dia memang lagi kosong. Lagi nganggur. Atau mungkin freelance. Dia juga enak ngejelasinnya. Kita ulang sekali lagi. Ni. Sian zai. Mang. Shen me. Oke. Sekali lagi ya. Ni. Sian zai. Mang. Shen me. Oke. Houta. Nah tadi yang di atas. Ni. Zuo. Shen me. Kung zuo. Kalau misalnya kita ngobrol dengan temen deket kita. Ya. Kita mungkin lebih to the point sama temen kita. Kita mau nanya. Kamu kerjanya ngapain sih sekarang? Sah sah aja. Gak masalah. Ni. Zuo. Shen me. Kung zuo. Atau mungkin kita mau nanya. Papa kamu kerjanya apa sih? Ya. Kita bisa nanyanya sedikit lebih to the point. Gak masalah. Ni. Papa. Zuo. Shen me. Kung zuo. Itu sah sah aja. Ya. Gak masalah. Houta. Kalau ada pertanyaan. Atau ada hal yang bikin bingung. Jangan lupa untuk langsung ditanyain aja. Di komen di bawah. Nah. Ini daftar kosa kata yang kita pelajari hari ini. Bisa kalian screenshot. Atau kalian pindahkan ke buku catatan kalian. Supaya besok-besok ketika butuh. Bisa langsung dibuka. Dan gak bingung nyarinya kemana-mana. Nah. Itu tadi beberapa jenis pekerjaan dalam bahasa Mandarin. Kalau mau kita lihat semuanya gak bakal pernah habis ya. Masih ada banyak banget. Misalnya kita bilang. Insinyur. Gong cheng shi. Suster di rumah sakit. Hu shi. Suster yang ngerawat orang di rumah. Kan hu. Atau pengacara. Lui shi. Dan masih ada banyak banget yang lainnya. Apa yang udah kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk diulang-ulang. Dan diingat-ingat terus. Supaya gak kelupaan. Di video berikutnya. Kita akan belajar tentang. Hobi. Atau yang disebut juga dengan. Ai hau. Untuk kalian yang pertama kali nonton channel ini. Jangan lupa untuk di subscribe. Supaya gak ketinggalan. Dengan video-video berikutnya. Dukung terus channel ini. Dengan di like. Dan share ke temen kalian. Supaya makin banyak. Yang bisa belajar Mandarin. Bersama-sama. Siisya tajah. Women. Siya ikut. Shubhin cian pak. Bersama-sama.